Witan Sulaiman memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia dan bergabung bersama Persija Jakarta. Sebelumnya, pemain berusia 21 tahun itu sempat berkarat di Eropa sejak tahun 2020. Witan Sulaiman menjadi pemain terakhir Persija Jakarta yang didatangkan pada Bursa Transfer Putaran Kedua Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta menjadi klub ketiga Witan Sulaiman di Indonesia. Pemain asal Palu Sulawesi Tengah itu sebelumnya sempat memperkuat Persabrebes pada ajang Piala Suratin 2016. Bersama Egy Maulana Fikri dan sukses membawa menjadi juara. Selanjutnya, Witan Sulaiman memutuskan untuk bergabung bersama PSIM Yogyakarta pada putaran kedua Liga 2 2019 sebelum berkarir di Eropa. Tidak diketahui berapa uang yang dikeluarkan Persija Jakarta untuk mendatangkan Witan Sulaiman. Usai mengeluarkan uang lebih Persija Jakarta, langsung mengikat Witan Sulaiman dengan durasi jangka panjang. Baby Shark jurukan Witan Sulaiman akan membela Persija Jakarta hingga 3,5 tahun ke depan. Negosiasi antara manajemen Persija Jakarta dengan Witan Sulaiman disebut cukup alon. Kesepakatan Witan Sulaiman bergabung ke Persija Jakarta ditunggu sampai Selasa 31 Januari 2023, pukul 2 dini hari. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!